Dengan film-film saya sebelumnya Betul gak mas? Halo? Ya kan? Buat konten Buat konten Kalau menurut saya sih pasti ada bedanya Karena disini saya memerankan seorang Orang mana? Baduy? Dan disini saya masih muda Tapi saya harus punya anak yang sangat dewasa Dan yang kalau saya lihat Dari awal pertama kali saya casting Saya tahu anak saya itu adalah Lutesia Saya tanya sama Bang Farid Bang aku gak pede nih Emang aku gak kemudahan sih Maaf ya Emang aku ngerasa kayak terlalu umurnya sama Lutesia Tapi Bang Farid bilang dia menjelaskan Bella di kampung itu umur 14 tahun udah dinikahkan Dan sangat wajar jika kamu itu punya anak di umur 16 atau 17 tahun Dan akhirnya aku coba alhamdulillah aku menerima film ini Dan aku rasa film ini berbeda sekali dengan film aku yang sebelumnya Karena disini selain aku sebagai ibu Tapi juga sebagai anak Sebagai anak yang pernah punya salah sama anggunnya gitu Dan Iya aku sih berusaha untuk ngasih yang berbeda Tapi ya mudah-mudahan hasilnya Iya berbeda Amin Gak aja sih Cukup ya Cucunya ada lima Pakinya siapa? Anaknya juga gak kelihatan Iya Jadi itu mungkin menjawab seperti yang tadi Bella bilang ya Bahwa Ya Farid menggambarkan Mbak Titin juga bilang Disana usia belasan tahun udah rame anak-anaknya Udah dikawinin Ya Itu karakter Apalagi kamu disitu selalu menggunakan nada tinggi ya Ada! Tapi begitu nangis juga dapet Iya Itu memang disitu karakter kamu agak stres atau gimana? Karena gak gampang loh Gak gampang Wanita wanita disana seperti apa karakteristiknya Tapi Bapak Sutradara selalu membantu aku Jadi begini, 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 begini Sekalanya segini, sekalanya segini ya Sekalanya selalu melengking Sekalanya begini, begini, begini Itu lebih jelas Karena dia tahu sekali karakter hapsa itu seperti apa Gitu Jadinya dia menyulap aku sebagai hapsa Dan semoga menghibur ya Iya Menyulap di guide gitu Jadi lengkap dengan cengkok-cengkoknya Dengan dialog-dialognya Yang alus yang mana Yang mesti kasar yang mana Coba disini diulangin lagi Part kamu yang nanya ke hapsa Gimana coba ulangin lagi Cara kamu manggil Eh ke Fatma, sorry Gimana? Apapun lain yang diingat aja Yang kamu ingat Dialog Yang waktu Bella mau cari anak yang lagi Pergi itu loh Yang teriak dari ujung jauh Ada gedong cucunya Padahal turun aja Mana yang mau balik Mana yang tergeruk Padahal kalau disini kan Bo, mau kemana Bo? Iya bener Iya kan gitu Bobak-bobak Oh oke Dan satu yang menarik Nah iya iya udah pernah Ih banyak kan gue tau Iya bener Iya kan tapi udah lama jamannya ya Beda umurnya sih Ada-ada cobek Ada segala macam Bagus Ini sulit gak sih Buat yang mau menjadi Orang baduy gitu Secara anak kota Kulitnya molus amat lagi Kan disitu keliatan Bu Iya bener Iya bener Jadi Gak di blur loh Jadi pertama kali Pas habis casting itu Aku juga pikir Kalau di baduy itu Mungkin harus kulitnya hitam Karena di kampung kan Mikirnya gimana Tapi ternyata pas sampai sana Di baduy memang Sebenarnya ceweknya juga Perempuannya cantik-cantik Dan cowok-cowoknya juga Kulitnya sebenarnya Gak bisa dibilang hitam juga Putih-putih juga Terus Salah satu kesulitannya sih Waktu belajar Bahasanya Sampai disana kan Coba jalan Gak pake sendel Kalau orang sana Jalan gak pake sendel Kayak Biasa banget Kayaknya hafalan berarti ya Enggak sih mereka Kalau saya iya Susah juga Sebetulnya gak mudah ya Alhamdulillah sih Tapi berkat ini Teman-teman juga kan Aku masih baru juga Cuman teman-teman disini Ada Mama Witt Semua Ada Taka Bella Juga Tetehendi juga Semua Papa Arit sama Baritin semua Ngebantu banget Alhamdulillah Akhirnya Ya semoga bisa menghibur